Emang aturannya seperti itu? Apakah ada bisa saja pembahasan ulang atau sudah final sifatnya? Oh tidak boleh Pak, kalau ada masuk seperti itu itu yang anggaran siluman Ini kebisahan politik, tidak bisa Pak Tidak bisa Kalau ada perubahan di situ, tidak bisa Kecuali dalam evaluasi ada begini-begini-begini Nah biasanya nanti hasil evaluasi itu juga diberikan kepada Pak Gubernur Pak Gubernur meminta rekomendasi kepada pimpinan Ini bagaimana? Lalu pimpinan membuat rekomendasi Kira-kira seperti itu Dan nanti yang mengirimkan surat ke Pak Menteri adalah Pak Gubernur Sampai turun SK dari Menteri untuk dilaksanakan anggaran tersebut Saksi menerima pelaporan atau penyampaian lah Semacam informasi dari Pak Haji Lulung Terkait dengan ketua komisinya tidak pernah melaporkan kepada saksi Haji Lulung Mengenai penganggaran Ada seperti begitu yang tadi sampaikan? Mungkin koordinasi susah Jadi saya kira itu hubungan internal antara Pak Lulung dengan Pak Firman Bagi kami yang penting pembahasan ini dilaksanakan Sesuai dengan mekanisme Yang kedua pada waktu pembahasan di tingkat badan anggaran Kami bisa mengkompilasi Tidak ada anggaran yang plus minus Sehingga anggaran Terima kasih Terima kasih Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai informasi yang disampaikan oleh saudara saksa Jadi sebetulnya mengenai koordinator Pak Koordinator itu sebetulnya hanya Bisa kami, pimpinan Dewan mengawasi kegiatan-kegiatan Daripada komisi-komisi tersebut Tidak adalah PP atau undang-undang Menyatakan adanya koordinator komisi dan sebagainya Untuk mempermudah Seperti beliau menjadi koordinator komisi E Saya menjadi koordinator komisi D Semua dibagi habis di lima pimpinan Dewan Jadi susah juga Bapak katakan Tidak ada job di deskripsinya, tidak ada Jadi kalau misalnya mereka komunikasinya tidak Saya juga tidak tahu aturan apa yang dia harus Atau dia tidak Saya kira begitu Kepada saksi Haji Dudung Tadi saudara menjelaskan bahwa Ada dokumen yang saudara tidak tangga tangan Nanti kami akan tunjukkan di muka Seperti ini dokumen Merupakan print out Hasil dari kerja komisi E Yang saya mau tanyakan Ketika saudara tidak menandatangani Selaku koordinator tidak menandatangani dokumen tersebut Apakah dokumen tersebut tetap Merupakan dokumen yang sah? Ya sah Pak, karena kita bersifat Kolektif kolegia Jadi kalau satu tidak menandatangani Terus empat menandatangani itu bisa jalan Kalaupun nanti di voting Ya kursi saya cuma Waktu itu cuma tujuh Pak Kalau dibanding dengan Demokrat 32 KDIP yang 13 PKS yang 18 Jadi kami tetap Kalah Hal itu sebenarnya Menjaga Sepi saya saja Pak Sekuritas terhadap saya saja Kalau saya tidak Dilaporkan Yang boh harusnya saya tidak menandatangani Dan itu sekal politik saya Kemudian saya tidak Hadir dalam DPRD Dan sering sekali Kalau saya menandatangani Hak kopi Hasil pembahasan yang sudah dilaporkan kepada saya itu Kalau ada yang tidak sependapat dengan saya Saya suka membuat catatan Pak APBD Penetapan 2013 Saya setuju Namun dengan catatan Seperti itu Itu juga saya Harus memberikan Apa artinya Tahu kepada Ketua DPRD Bahwa hal ini Saya setuju Tapi yang satu ini Saya tidak setuju Banyak pertimbangan yang Saya pikirkan Contoh analoginya Persoalan BMW Tanah BMW yang masih Tidak jelas Kepemilikan Alasnya gitu Itu itu analogi saja Baik Di dokumen tersebut Hanya dua tanda tangan Yaitu Ketua Komisi B Dan Saudara Selaku pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi BKI Jakarta Pada saat itu Tadi Saudara sempat menjelaskan Ada catatan Pada saat itu Di dalam dokumen ini Apakah Saudara juga Memberikan catatan Terhadap Pengusulan UPS Tidak Terkait dokumen ini Apakah ada catatan Saudara Terkait dengan Kegiatan-kegiatan lain Tidak Tidak ada Karena sifatnya Tidak dilaporkan Dan memang saya tidak Pernah bertemu Jadi Saya mengambil sifat politik saja Saya tidak menanggat tangani Dan Saya Tidak hadir dalam Paripunan Penetapan Perubahan Tahun 2014 Cukup Silahkan Sudah menajah tutup Terima kasih Yang menurut Sakim Saudara saksi Saya Menanyakan Sekaligus saja Mungkin biar lebih jelas Saudara saksi Bisa sampaikan Tidak Tidak Kepsedangan ini Agenda Apa saja Sejak Rancangan APBDP Diserahkan Dibawa oleh Gubernur Ke Paripunan Itu dimulai Di tanggal berapa Dan diakhiri Tanggal berapa Silahkan Seingat saya 23 Juni Dan Paripunan Tanggal 13 Agustus Itu Diparipunakan Penetapan Perubahan Anggaran 2014 Kemudian Hari 7 Diserahkan kepada Pak Gubernur Pak Gubernur Menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Untuk Dievaluasi Bentar Saya punya Pengalaman Yang Membingungkan Saya Yang pertama Memang ini Tahun bukan Tahun biasa Tahun luar biasa Ada tahun Politik Legislatif Dan Presiden Kemudian Pembahasan ini Sangat luar biasa Menurut saya Pengalaman Saya diperiksa Cukup Memberikan Pengetahuan Kejelasan Pada persoalan ini Aneh Kalau tanggal 25 Juli Ketua Komisi Itu melaporkan Secara Terulis Kepada Ketua DPRD Kemudian Pada tanggal Saya lupa Berapa Ruangan saya Digeledah Ruangan saya Digeledah Kemudian Tidak terdapat Apapun Termasuk Termasuk Laporan Ketua Komisi E Kepada Ketua DPRD Dan ada Alat bukti Yang diberikan Tanda terimanya Oleh pihak kepolisian Aneh sekali Kemudian Habis evaluasi Saya diperiksa Di beberapa tempat Satu BPK Dan Satu lagi Di mana Di Baris Ada keanehan Pak Kalau ini memang Tidak dibahas Barangkali oleh Kami DPRD Ini Oleh kami DPRD Kami melihat Ini ada Keanehan Kenapa Ini jadi program Ada nomor Kelatur Kalau ini ada nomor Kelatur Bukan kami DPRD Ini sebagai Catatan Perhatian Tadi Belum selesai Ada catatan Itu nomor Kelatur Itu harus Sudah dibahas Kemudian Harus ada nomor Rekening Siapa BPKD Nah Anehnya lagi Anehnya lagi Kalau di Komisi E itu Tidak ada Pembahasan Secara terinci Kemudian Hasil evaluasi Itu juga Tidak ada Ini jadi sumir Apakah UPS pada Waktu diparikunakan Itu ada Atau tidak Sampai hari Kita tidak tahu Jadi program Kalau minta maaf Makanya saya bilang Ini Kasus UPS Yang menjadi pencitraan Sudah stop Berhenti Kalau betul Saya ke Pak Feria Saya kira Tidak perlu Tumpuk tangan Silahkan Ikut Pak Fahriat Sidan Paripurna Pertama Membahas Rancangan APBDP Itu di tanggal Berapa Bapak masih ingat Saya tidak ingat Tidak ingat Bukan membahas ya Penyampaian Rancangan APB Itu oleh Gubernur Tidak ingat Pak Baik Setelah Pidato Gubernur Selanjutnya Apa Pak Agendanya Pak Agendanya yang pertama Adalah Pandangan umum fraksi Baik Yang kedua Jawaban Gubernur Atas pandangan umum fraksi Lalu Setelah itu Baru pembahasan Di tingkat komisi Pembahasan di tingkat komisi Baru selanjutnya Pembahasan di tingkat Badan anggaran Baik Pembahasan komisi Dan pembahasan di tingkat Badan anggaran Ketika pembahasan di tingkat Badan anggaran Apakah Bapak hadir Di situ Pak Tingkat Badan anggaran Pembahasan di tingkat Badan anggaran Kami menyampaikan Apakah Bapak hadir Di situ Ya saya hadir Saya hadir Tanggal berapa itu Pak Saya tidak ingat Tapi pada saat itu Tentunya kita akan Jelaskan Badan anggaran Ini adalah Hasil pembahasan komisi Bentar Pak Tolong dijawab Yang saya tanya dulu Pak Biar teratur Karena biar tidak Secepat Pak Apakah Ada rapat Badan anggaran Yang dilaksanakan Pada tanggal 24 Juli 2014 Saya tidak ingat Baik Saksi Pak Saksi Pak Mangara Pak Dede Sudah Membarkan keterangan Beliau menyatakan Pada tanggal 24 Juli 2014 Di ruangan Rapat Ketua Pimpinan Dewan Dilakukan rapat Koordinasi Antara Pimpinan Dewan Bersama dengan TAPD Apakah itu Benar Pak Kenapa tidak Benar Bisa saja Kan itu dalam Rangka pembahasan Benar Bisa saja Itu dalam Rangka Kejahatan pembahasan Ada Kalau memang Saya tidak ingat ya Saya tidak ingat Kalau memang Yang Bapak tanyakan Apakah Benar 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 Baik Pada saat itu Apa yang dibahas Pak Kami biasanya Membahas hal-hal Yang Yang Sustansial Contohnya Mengenai masalah PMP Apakah begini Disetujui Dan sebagainya Kita tidak Membahas Kegiatan-kegiatan Yang kami anggap Sudah bisa Diversaikan Di tingkat Pembahasan Tiga komisi Baik Secara gari besar Terus juga bisa Kami sampaikan Disitu Belanja langsung Yang terbesar Dan sebagainya Apakah Bapak Mengetahui Pada Tanggal yang sama Dilakukan Rapat Subbangga Di Komisi E Saya Saya tidak ingat Kalau gitu Di rapat Yang di ruangan Kerja Bapak Itu Siapa saja Yang hadir Bapak masih ingat Saya tidak ingat Apakah Pak Firman Syahadir Saya Tidak ingat Tidak ingat Apakah Pak Syahfullah Hadir Tidak ingat juga Saya tidak ingat Mesti dilihat Daftar hadir Mesti dilihat Daftar hadir Ya Pak Di daftar hadir Mungkin Disitu oleh Jaksa Di situ TAPD Hadir lengkap Tapi Bapak Tidak Ada Meneratangani Daftar hadir Apakah itu betul Tidak ingat ya Pak Baik Setelah rapat Banggar Kemudian Hasil Dari rapat Banggar Itu apa Pak Hasilnya Atau begini Setelah rapat Komisi Rapat Komisi Kemudian Pak Firman Tanggal 25 Juli Menyerah Membuat Surat Kepada Bapak Yang Bapak sudah Benarkan tadi Bukan saya yang Tanggal tangani Firman Betul Setelah surat ini Kemudian Dokumen